Oke, hari ini saya akan membuat kaca ya, cermin, cermin besar. Ini saya akan tempel di linding sebelah sana. Ini menggunakan kaca tebalnya 5 mili, kaca cermin 5 mili, ini dilapisi sama triplek 9 mili, untuk frame-nya saya pakai BC Holo 4x4, saya kasih kakinya di sana. Ini ukuran kacanya 1 meter 22 cm, tingginya 1 meter 52 cm, sekitar 60 inci x 40 inci ya. Saya beli 2 lembar, saya satukan, jadi lebih besar, karena yang langsung lebar 2 meter, nggak ada yang jual ya, rosong warangnya. Jadi saya satuin aja, 1 lembar kaca ini harganya 300 ribu, jadi 2 ini 600 ribu ya. Jadi total panjangnya ini 2 meter setengah, tingginya 1 meter setengahan. Luayan, terlindung, biar ruangan kecil saya di belakang ini jadi semakin luas kelihatan. Tripleknya saya bor ke besi Holo menggunakan skrup gipsum ya, skrup gipsum yang ukuran 1 setengah itu. Nanti kita pasang frame-nya di sini, untuk mengunci kaca yang di atas ini, baru kita berdiriin. Pemikatnya saya sudah siapin dina bol ya, satu dina bol ini, sama dina bol yang di bawah, untuk sisi 4 fan. Ini dina bolnya, itu di bawah tempat. Oke, sekarang kita tahap penempelan. Saya akan tempel menggunakan double tip aja ya, merek Natchi Tape Foam, double side tape yang ada busanya. Ini, double tap ini ya. Saya akan tempel ke sini. Buka, nanti akan saya turunkan lagi kacanya. Oke, sekarang sudah kita tempelkan double tip-nya ya. Sekarang saya tinggal turunkan kacanya, sepeda yang lengket. Oke. Ini kedua kaca sudah saya tempel ya. Dua-duanya sudah dikasih double tip. Sekarang kita lem, ada celah-celah di bawahnya ini. Ya, sebelum kita berdirikan, ini sudah lengket banget kacanya. Sudah nggak bisa ditarik, tangkat lagi, lakkel lem. Nah, ini ada sisa lebih dari double tip, warna hitam. Nah, ini ya, masih keluar tadi. Kita tekan sedikit. Nah, selah ini. Kita gunakan Lamp multi-purpose ya. Dextam, warna clear. Dia ada warna merah. Warna clear dan warna lainnya. Ini saya pilih warna yang tidak ada warna clear. Multi-purpose. Dextam. Silikon sealant ya. Nah, al-gelik. Ini cara ininya, ini dibuka dulu. Nah, ini dipotong, untuk ngeluarin. Ujung ini dipotong juga. Untuk ngeluarinya baru, nanti Kita pakai timbakan sealant ini ya. Nah, ini beli. Ini harganya Rp30.000an, ini Rp40.000an ya. Disir Rp70.000an. Jadi kita nekannya nanti, kita cukup gagangnya aja. Coba kita rakit dulu. Nanti baru kita isi kesini, sealant ini. Nah ya. Ini kita tarik ke atas dulu. Masukkan sealant-nya. Masukkan. Tempakan sealant-nya masuk. Baru kita tekan ya. Ini aja tuh. Dia akan wajib sendiri. Dia akan menekan ke dalam. Ada. Sampai mentok ya. Mentok. Jadi untuk, mungkin kita eken gini. Kita mengisinya nanti. Oke, sekarang kita lubangi. Ini. Sama ujungnya. Ini, konnya. Oke. Ini udah saya potong ya. Garter. Ini juga udah saya potong. Tinggal masukin aja. Guter. Kita udah kenceng. Oke. Luar kita isi ya. Si. Ini udah saya pasang ya. Untuk frame-nya. Saya pake. Paku. Roof. 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 Yang satu inci. Saya rapi siringan-siringan. Gak dia kuat. Ini udah gini ya lapisannya. Ini yang sembilan. Sembilan. Tebalannya. Jadi. Yang alasnya. Kemudian. Yang disini. Saya kasih lem. Lem. Lem silen. Yang di atasnya baru. Saya pasang lagi. Reflect. Tapi. Agak lebih. Mungkin dia seluruh begini. Oke. Sekarang. Guteran ya. Yang atas. Yang atasnya belum ya. Nah. Ini kan saya potong. Reflect. Sekitar 12 cm. Ini lebih ya. Tinggal dipotong aja nanti. 12 cm segini. Tapi sebelumnya. Ini saya lem sama i-bone. Sama. Ini saya kasih sealant. Oke. Ini sealant ya. Yang ini i-bone. Yang disebut. Black-nya i-bone. Sebenarnya sealant. Baru kita tutup. Dengan. Tutupannya ini ya. Oke. Baru kita kemudian kita bor. Dengan. Roofing roof 1 inci ini ya. Ini. Nah. Kita tembus. Oke. Mudah lengket banget ya. Kering. Terima kasih telah menerima 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 kasih telah selamat menikmati